Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Di suatu malam yang dingin Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari sudut rumah Tangisan anak itu memenuhi seluruh ruangan Hingga membuat semua orang yang berada di rumah itu berkumpul Akan tetapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekatinya Di sudut rumah yang lain Ada seorang perempuan yang menangis pilu Sambil menenangkan anak perempuannya yang sedang menangis Meski tangisan perempuan itu tak bersuara Tapi cukup untuk mengisyaratkan betapa hatinya hancur malam itu Wanita itu bernama Faye-nya Atau yang kerap dipanggil dengan Faye Dirinya tertunduk lesu sambil menatap gelisah anak perempuan Yang menangis tak jauh dari pandangannya Lidahnya kelu dan tangannya tak bisa bergerak Seolah-olah tak percaya bahwa hal memilukan ini Tengah terjadi pada dirinya Seluruh anggota keluarganya bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi padanya Siapa anak perempuan yang menangis itu? Kenapa dibawa pulang? Begitulah lentingan pertanyaan Demi pertanyaan dari anggota keluarganya Hingga Faye salah satu kakak Faye mendekatinya Sembari memberikan segelas air putih untuk diminum sang adik Faye yang masih sesenggukan pun mencoba untuk tenang Lalu meminum air itu Jangan lupa berdoa Tak baik minum dengan tergesa-gesa Kata Fira Selepas meminum air putih Faye pun sedikit merasa agak baikan Meski nafasnya masih tersengal dan sulit untuk berkata-kata Tapi dirinya sudah bisa mengontrol tubuhnya Perlahan dia menoleh ke seluruh anggota keluarganya Yang memandangnya dengan raut wajah bingung Ekspresi mereka sangat berbeda dengan momen dua tahun yang lalu Di pesta pertunangan Faye yang penuh dengan kebahagiaan Seketika Faye teringat dengan masa lalunya Tepat setahun sebelumnya di tanggal yang sama Dimana hari itu merupakan hari yang paling membahagiakan bagi dirinya Hari itu hatinya berbunga-bunga hingga membuatnya selalu tersenyum Sampai giginya hampir kering Seluruh anggota keluarganya menatapnya dengan wajah bahagia Seraya merayakan hari bahagianya Mereka tersenyum simpul melihat kebahagiaan si bungsu Di tengah-tengah acara tersebut Bagaimana tidak hari itu adalah hari yang membahagiakan untuk Faye Karena hari itu adalah hari pertunangannya dengan Yoga kekasih hatinya Berpacaran selama tiga tahun dirasa cukup bagi Faye-nya Sehingga ketika Yoga mengajaknya untuk maju ke jenjang yang lebih serius Dia langsung menyetujuinya Sama sekali tak ada keraguan dalam hatinya terhadap pria pujaan hatinya itu Semua orang sibuk berlalu lalang dengan tugasnya masing-masing Ada yang mempersiapkan dekorasi ruangan Ada yang menyiapkan hidangan untuk para tamu dan tugas-tugas lainnya Demi kelancaran acara lamaran Faye dan Yoga Sedangkan Faye di kamar bersama teman-temannya Mengobrol dan bercanda sambil meriasnya untuk menyambut calon tunangannya Faye adalah gadis yang cantik, ramah dan baik hati Maka tak heran jika banyak teman-temannya yang datang di hari lamarannya Untuk berbagi kebahagiaan Yoga adalah teman SMA-nya Perasaan mereka tumbuh di akhir semester kelas 3 Dan berlanjut sampai sekarang Dalam kurun waktu 3 tahun hubungan mereka menjadi semakin dekat Kedua orang tua mereka juga sudah mengenal baik satu sama lain Sehingga kisah cinta mereka berjalan mulus-mulus saja Hingga akhirnya keluarga Yoga datang ke rumah Faye untuk melamar Acara pun berlangsung meriah dan hikmat Kebahagiaan nampak diraut wajah Yoga dan juga Faye Mereka saling melempar senyuman dan sesekali curi-curi pandang Teman-teman yang hadir pun ikut bahagia atas persatuan tali cinta mereka Singkat waktu, hari pun berganti Faye dan Yoga harus berpisah sementara untuk urusan pekerjaan Yoga dengan terpaksa harus merantau ke luar kota untuk bekerja dan mencari modal untuk menikahi gadis pujaan hatinya Dengan berat hati Faye harus melepas kepergian kekasihnya itu Di terminal, air mata mengalir deras di wajah Faye Tangannya memeluk erat pujaan hatinya itu seakan tak ingin melepaskannya pergi Akan tetapi, kepergian Yoga semata-mata untuk mewujudkan masa depan mereka berdua Dan pada saat waktunya tiba, Yoga akhirnya melepas pelukan Faye dan pergi masuk ke dalam bis Karena sudah tiba saatnya bagi bis itu untuk berangkat Dengan langkah berat, Yoga meninggalkan Faye yang menangis sambil memandanginya gelisah Kembali dan nikailah aku, kata Faye kepada Yoga sambil perlahan melepaskan pegangan tangannya Tentu saja, kamu jaga diri baik-baik selagi jauh dariku ya Jawab Yoga penuh keyakinan Lalu dia pun masuk ke dalam bis Perpisahan yang menyesakkan dada pun usai begitu saja Memang berat melepas kekasihnya pergi Apalagi untuk waktu yang tidak dia ketahui sampai kapan Tapi Faye yakin bahwa Yoga akan kembali lagi untuk menikahinya Di sisi lain, sepanjang perjalanan Yoga selalu memegangi ponselnya Mengetik pesan dan memberi kabar soal keadaannya dalam perjalanan Sesekali dia juga menelpon Faye Takut jika kekasihnya itu masih menangis di terminal seorang diri Yoga mencoba menghibur Faye dengan candaan-candaan yang sering mereka lakukan sebelumnya Baginya mendengar gelak tawa Faye adalah obat tersendiri untuk mengobati rasa rindunya Hingga tiba-tiba hidungnya mencium aroma wangi dan manis dari kursi di sebelahnya Hal itu membuatnya penasaran Yoga pun menoleh ke penumpang yang duduk di sampingnya Ternyata aroma tersebut bersumber dari pakaian yang dikenakan penumpang tersebut Wanita usia 20-an yang terlihat sangat berbeda dengan Faye Yoga sedikit bersyukur karena dia tidak mencium aroma pewangi ruangan jeruk yang sangat dia benci saat menaiki kendaraan umum seperti ini Merasa dirinya agak bosan dia pun menyapa wanita itu untuk sekedar mengobrol agar tidak mengantuk Mau kerja ke Jakarta juga ya mbak tanyanya dengan ramah Merasa diajak bicara wanita itu pun menoleh Betapa terkejutnya Yoga ketika melihat wajah cantik dari wanita tersebut Raut wajahnya sangat cantik seperti bintang film di televisi Dengan kulit kuning langsat dan mulus dipadu dengan pakaian berwarna coklat susu yang dia kenakan Membuat tampilannya sempurna bagai bidadari dari kayangan Biasanya Yoga akan merasa risih jika melihat wanita yang tak mengenakan hijab Tapi begitu melihat wanita di sampingnya Yoga langsung terpikat oleh kecantikannya Dia pun sejenak melamun sampai wanita itu menjawab pertanyaannya Tidak mas saya hendak pulang ke rumah Karena kemarin habis menengok paman di Bogor Jawab wanita itu dengan senyuman ramahnya Nama saya Yoga mbak Siapa tahu kedepannya kita akan lebih sering bertemu Kalau boleh tahu nama mbak siapa Tanya Yoga sambil mengajak salaman Oh iya salam kenal mas Yoga Saya Dewi Jawabnya seraya menyambut tangan Yoga Namanya Dewi Nama yang cantik Sangat cocok dengan wajahnya Batin Yoga Obrolan mereka terputus sampai perkenalan nama saja Kemudian Yoga teringat akan pesan singkat dari V yang sudah dia baca Tapi belum sempat dibalas Dia pun segera membalas pesan tersebut Dan meminta maaf dengan alasan ketiduran di dalam bis Sekali lagi Yoga melirik ke arah Dewi Wanita itu terlihat sedang sibuk dengan ponselnya Karena penasaran Yoga pun mengintip ke arah handphonenya Dewi Dia pun sangat terkejut saat mendapati apa yang baru saja dia lihat Rupanya Dewi sedang sibuk membalasi pesan di aplikasi OpenBO Terlihat jelas di matanya jika Dewi sedang bernegoisasi dengan seseorang di ponselnya itu Yoga yang tidak ingin mencampuri urusan orang lain Segera mengalihkan pandangannya dan mencoba untuk tidur Berharap ketika dia terbangun bis sudah sampai di tempat tujuannya Intinya dirinya ingin fokus dengan tujuannya merantau Dan bertekad tidak akan tergoda pada kehidupan gelap ibu kota Satu tahun berlalu sejak kepergian Yoga merantau di Jakarta Sementara Fai menjalani kehidupannya seperti biasa Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah toko dengan semangat Apalagi jika mengingat hari pernikahannya semakin dekat Tinggal menunggu tiga minggu sebelum dia sah menjadi istri Yoga Ketika jam istirahat Fai menghubungi Yoga karena merasa rindu Hubungan mereka mesra seperti biasanya Meski terpaut jarak yang jauh Dengan teknologi yang sudah modern Keduanya bisa menjalani tanpa hambatan Layaknya tidak ada jarak di antara yang memisahkan Mereka juga bersama-sama mempersiapkan segala urusan pernikahan dengan lancar Seperti undangan, souvenir, dekorasi, catering, makeup, dan lain sebagainya Alih-alih menyerahkan persiapan pernikahan kepada keluarga Yoga dan Fai memilih untuk melakukan semuanya berdua Hal itu agar mereka lebih leluasa dalam memilih konsep dan vendor yang akan mereka pakai Suatu malam udara terasa lebih dingin dari malam sebelumnya Tak lama setelah membereskan tempat tidur Handphone Fai tiba-tiba berdering Rupanya Yoga yang menelponnya Assalamualaikum Fai Sapa Yoga dengan nada lembut Waalaikumsalam Mas Ada apa? Tumben menelpon larut malam begini Ada hal pentingkah yang ingin dibicarakan? Tanya Fai Aku tiba-tiba terpikirkan sebuah ide Dan aku yakin ini bisa membuat rumah tangga kita lebih bahagia Tutur Yoga dengan penuh antusias Fai pun ikut antusias mendengarnya Oh apa itu Mas? Bagaimana kalau nanti setelah menikah kita adopsi anak saja? Jadi kamu tak perlu susah-susah hamil dan melahirkan Hari ini aku melihat anak kecil yang ditelantarkan orang tuanya Aku merasa kasihan sekali Jadi aku berpikir lebih baik kita mengadopsi anak-anak yang kurang beruntung Kamu setuju kan dengan ideku ini? Ucapnya dengan penuh keyakinan Mendengar perkataan Yoga Fai pun terdiam Kehabisan kata-kata Dia tak tahu harus memberi tanggapan seperti apa Dia tidak pernah menyangka jika Yoga akan berpikir demikian Dia jadi merasa sepertinya Yoga tidak menginginkan anak dari rahimnya Mas kalau perihal itu kita bicarakan nanti lagi ya Aku sudah mengantuk Hari ini pekerjaanku sangat melelahkan Aku tinggal tidur dulu ya Assalamualaikum Tanpa menunggu jawaban dari Yoga Fai menutup teleponnya Perasaannya menjadi bercampur tak karuan Dia bingung harus bersikap bagaimana Setelah merebahkan diri di kasur pikirannya malah makin menjadi semakin kacau Bahkan dia tidak bisa tidur semalaman Hingga sekitar pukul 2 Akhirnya tubuhnya berhasil diistirahatkan Pagi harinya setelah melaksanakan sholat subuh Fai berbicara kepada Fira soal Yoga Yang berencana untuk mengadopsi seorang anak Sebenarnya Fira merasa ada yang tidak beres Dengan apa yang diceritakan adiknya itu Tapi dia tidak ingin Fai menjadi terpuruk Jika dia sampai mengatakan hal-hal yang membuat hati adiknya itu sakit Fira hanya bisa berdoa semoga apa yang ada di pikirannya Hanyalah khayalan jahatnya saja Kamu yang sabar ya Pernikahanmu tinggal beberapa minggu lagi Hal-hal seperti ini harus kamu bicarakan secara langsung dengan Yoga Lagipula mana mungkin Yoga tidak ingin mempunyai anak dari rahim istrinya sendiri Hibur Fira kepada adiknya Fai pun hanya bisa menangis sambil mencerna kembali ucapan kakaknya Singkat waktu tiga minggu berlalu Kegelesahan yang belakangan ini Fai rasakan kini berubah menjadi kebahagiaan Dia menganggap bahwa pikirannya di waktu itu adalah Cobaan bagi pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan Kini Yoga sudah berada di sampingnya Berjabat tangan dengan penghulu Menyebut namanya dengan lantang Dan mengucapkan kalimat ijab kobul Saya terima nikah dan kawinya Fenya binti Ruswandi Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai Yoga mengucapkan kalimat sakra tersebut dengan lancar Begitu kata sah bergema air mata pun tumpah membasai kedua pipi Fai Tercapai sudah keinginannya untuk menyandang status istri dari Yoga Kekasih hatinya itu Senyumnya mengembang ketika pria itu memandangnya dan mencium keningnya Dia sangat bahagia Rasanya seperti mimpi di pagi buta Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama Beberapa hari kemudian Yoga kembali ke rumah dengan membawa seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang cantik jelita Anak itu dia beri nama Arum Arum sangat mengemaskan hingga membuat siapa saja ingin mencium dan menggendongnya Fai merasa tidak keberatan ketika suaminya benar-benar mengadopsi anak Menurutnya dirinya jadi bisa belajar mengurus anak dan menikmati masa-masa pacaran setelah menikah dengan Yoga yang sempat tertunda Fai sangat menikmati menjadi ibu muda dan merawat Arum dengan penuh kasih sayang Hingga suatu hari tiba-tiba Arum menangis lebih hebat dari biasanya Membuat Fai kewalahan Dia hanya bisa memandangi Arum tanpa berani berbuat apa-apa Fai bingung karena belum pernah merawat bayi sebelumnya Lalu dia memanggil Fira yang kebetulan sedang berkunjung Fira segera mengambilkannya air putih agar pikirannya lebih tenang Seketika Fai pun memeluknya dengan sangat erat Tangisnya pecah dalam dekapan tersebut Dia tak tahu lagi harus bagaimana dan harus bersikap seperti apa Tenang dulu ada apa sebenarnya Coba ceritakan secara perlahan Hiburnya sembari menepuk-nepuk punggung Fai dengan lembut Setelah puas menumpahkan air matanya Fai pun mencoba untuk menceritakan beberapa fakta yang dia ketahui mengenai Yoga dan Arum Ternyata anak itu adalah anak kandung Yoga dengan perempuan lain Ibunya sengaja kabur dan tak bersedia merawatnya Karena pekerjaannya sebagai wanita malam yang mengharuskan dirinya bekerja di malam hari dan kelelahan di pagi hari Sehingga wanita itu menyuruh Yoga untuk merawatnya bersama dengan Fai Wanita itu adalah Dewi Wanita yang ditemui Yoga ketika hendak berangkat merantau Setelah mengintip Dewi bermain aplikasi OpenBO Ternyata secara diam-diam Yoga mendownload aplikasi tersebut Dari situ akhirnya Yoga jadi sering memesan jasa Dewi dikala dirinya sedang senggang Awalnya hubungan mereka hanya sebatas penjual dan pembeli Namun lambat laun berkat paras cantik dan persona yang dimiliki Dewi Benih-benih rasa pun mulai tumbuh di hati Yoga Hingga suatu hari Dewi mendatanginya dan mengaku bahwa dirinya tengah mengandung anaknya Yoga menolak menikahinya karena dia telah berjanji akan menikahi Fai Tapi dia juga tidak bisa melupakan Dewi yang sudah senantiasa menemani rasa kesepiannya Hingga singkat waktu lahirlah Arum di Dufay ini Anak yang sudah Fai rawat dan dianggap seperti anaknya sendiri Begitu mengetahui kejadian itu Fai berteriak histeris Sehingga membuat Arum ketakutan dan ikut menangis Bahkan lebih kencang Fai sangat bingung harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit tersebut Sementara Yoga memutuskan kembali bekerja ke Jakarta Yang artinya dia akan bertemu lagi dengan Dewi Kenyataan tersebut membuat semua anggota keluarga Fai sangat marah Mereka tak terima atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Yoga terhadap anak kesayangan mereka Dengan geram ayah Fai menelpon orang tua Yoga dan memberitahu kejadian itu pada mereka Alhasil Yoga ditelepon untuk segera pulang untuk menyelesaikan masalah tersebut Fai sadar jika ini bukan salah Arum Balita itu tidak tahu apa-apa tentang dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya Fai malah takut kalau nantinya Arum disalahkan oleh orang-orang yang mengatainya dengan kata-kata yang tidak pantas Padahal posisi Arum adalah korban kebodohan orang tuanya Akhirnya Fai memutuskan untuk tetap merawatnya dengan satu syarat Dia tidak mengizinkan Yoga untuk merantau lagi Apalagi dengan alasan untuk bertemu dengan Dewi Yoga harus memutuskan hubungan dengan Dewi secepatnya dan bekerja di kampung halamannya Fai dengan ikhlas menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh Yoga dan memberinya kesempatan kedua Untuk memperbaiki diri sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada dirinya dan keluarganya Tapi jika suatu saat Yoga melakukan kesalahan yang sama Pada saat itu pula hubungannya dengan Fai berakhir Yoga pun setuju dan bersujud syukur dihadapan istrinya Dia berjanji akan melakukan syarat tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Baginya hubungannya dengan Dewi adalah sebuah kesalahannya di masa lalu Tapi tidak dengan Arum Anak itu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dari kisah Fai dan Yoga kita bisa belajar bahwa setiap proses menuju jenjang pernikahan Pasti memiliki rintangan tersendiri Entah dari sisi ekonomi, dari sisi kedua belah pihak keluarga, maupun dari sisi orang ketiga Apa yang dilakukan Yoga memang 100% salah Tidak ada alasan yang membuatnya bisa dimaklumi Namun berkat ketulusan dan kebaikan hati Fai, dia bisa mendapatkan kesempatan kedua Semoga janjinya pada istri dan anaknya tidak akan ia ingkari lagi Dan rumah tangganya berjalan dengan harmonis hingga maut memisahkan Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh